Halo semuanya, kita dari kelas 12 kelompok 4 membuat sebuah video animasi nih, yang judulnya Dari Korban Menjadi Pahlawan. Nah, sebelum kita nonton video animasinya, kita perkenalan dulu ya. Halo, nama saya Kristen Sylvia Wijona dari kelas 12 nampar absen 4. Nah, di video animasi yang kelompok saya buat ini, saya mendamping beberapa perani. Jadi, tonton sampai habis ya. Halo, nama saya Eunika Florian dari kelas 12 nampar absen 6. Nah, di video animasi yang kelompok saya buat ini, saya mendamping beberapa perani. Jadi, tonton sampai habis ya. Halo semuanya, nama saya Jordan Nicodemus dari kelas 12 nampar absen 15. Di video animasi yang kelompok saya buat ini, saya mendamping beberapa peran. Jadi, tonton sampai habis ya. Akhirnya, aku mendapat biaya siswa untuk masuk ke sekolah ini. Jadi, aku tidak perlu menyusahkan orangtuaku untuk bayar uang sekolah. Aku jadi tidak sabar akan menemui teman-teman baru. Sesampainya di sekolah, Gina yang sedang berjalan di koridor pun mendapatkan anak-anak yang malam berbisik-bisik tentang dia. Tiba-tiba, dia dicekat oleh Nicholas, April, dan Chris. Eh, ada anak kecupu nih. Kok bisa sih kamu masuk di sekolah ini? Pasti jalur biaya siswa ya? Iya, aku masuk sekolah ini pakai biaya siswa. Tuh, kan? Apa aku bilang? Gak mungkin anak ini pakai jalur mandiri masuk sekolah ini. Hahaha, emang kelihatan sih dari mukanya aja. Udah kelihatan seperti rakyat jelata. Mereka pun tertawa terbahak, mbak. Setelah mendengar Nicholas mengatakan betul tersebut, Gina yang merasa malu langsung pergi meninggalkan mereka bertiga. Setelah Arsene melihat Gina dibully oleh Nicholas, April, dan Chris, Arsene mencoba menghampiri Gina. Eh, tadi kamu diapain sama mereka? Mereka cuma tanya kenapa aku bisa masuk sekolah ini kok. Tuh, kalau begitu jangan didengarin mereka. Mereka memang suka begitu. Besok aku percaya, nah mereka berdua. Nicholas dan kawan-kawannya pun masuk ke kelas sejarah dan duduk di belakang Gina dan Arsene. Sambil mendengar penjelasan Pak Dharma menjelaskan tentang ilmu sejarah. Jadi, bisa kita simpulkan kalau sejarah itu ilmu yang mempelajari peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Apa ada yang mau ditanyakan? Tiba-tiba Nicholas melempar sebuah bulpen ke kepala Arsene dan Gina. Hahaha, mampus kalian. Rasain kalian berdua. Lalu Arsene berdiri menghadap Nicholas dan bilang, Ngapain kamu tiba-tiba melempar bulpen ke kepala aku sama Gina? Rasain kita gak punya salah sama kamu. Bukannya membalas ucapan Arsene, Nicholas malah berdiri dan mendorong Arsene. Lalu Nicholas, April dan Chris duduk lagi di tempatnya seperti tidak terjadi apa-apa. Gina pun melaporkan kelakuan Nicholas tersebut kepada Pak Dharma. Pak, Nicholas tadi ngelempar bulpen ke kepala aku sama Arsene, Pak. Terus dia mendorong Arsene, Pak. Nicholas pergi ke ruang BK sekarang menghadap guru BK. Iya, iya, Pak. Jangan ngegas dong, Pak. Di ruang BK? Ngapain tadi kamu, Nicholas? Saya tadi ngelempar bulpen ke kepala anak kelas saya, Bu. Lalu saya mendorong salah satu dari mereka, Bu. Aneh-aneh saja kamu. Saya beli kamu catatan kejadian karena kamu udah ngelakuin itu. Jangan diulangin lagi. Jika kamu mengulanginya lagi, orang tua kamu akan saya panggil untuk menghadap prasolah dan dikenai SP1. Mati. Lalu setelah Bu Riring keluar, Nicholas berkata, Apaan sih Bu Riring kasih aku tatatan kayak gini segala? Padahal itu cuma masalah sepilih. Nanti kupastikan aku akan membalas dua anak itu. Keesokan harinya, saat mata pelajaran PJOKA, kelas Arsene dan Gina sedang mendapatkan materi tentang passing dan smash dalam permainan bola volley. Saat di lapangan. Eh, Arsene, kamu udah ngerjain tugas matematika yang menulis pertumbuhan kelinci di sebuah pulau tentang fase-fasenya minggu kemarin belum? Soalnya aku disuruh ngerjain. Udah kok, nanti aku kirim ya. Eh, kamu udah tau belum soal tugas geografi tentang analisis struktur litosfer yang diberi Bu Nana? Hah? Gak tau aku. Aku belum dikasih tau. Tapi makasih ya infonya. Nanti coba aku tanya ke Bu Nana. Oke. Saat Arsene dan Gina sedang menggobrol, tiba-tiba Nicholas yang ingin melakukan aksinya pun memukul kepala bagian belakang Gina dengan keras. Kamu gak apa-apa, Gina. Ayo ke UKS. Aku antar ya. Arsene pun mengantarkan Gina ke UKS. UKS? Wah, udah gak bisa dibiarin di sini, Nicholas. Terlalu dikasih pelajaran. Ngapain kamu? Labrak dia lah. Dia udah keterlaluan sama kamu gini. Masa gak dibalas. Jangan Arsene. Itu cuma bikin masalah tambah besar aja. Mending kita laporin aja ke Bu Ririn sama Bu Endang. Yaudah, nanti kita ke ruang BK aja. Datangin Bu Ririn sama Bu Endang. Arsene dan Gina menghampiri Bu Ririn dan Bu Endang yang berada di ruang BK. Bu Ririn, Bu Endang, saya ingin melapor. Tadi saat pelajaran olahraga, kepala Gina dibukul Bu sama Nicholas. Dan dia melakukan tindakan tersebut secara sengaja. Wah, anak itu lagi. Udah gak beres nih. Kenapa Bu si Nicholas? Lalu dia udah kena catatan kejadian, Bu. Karena gangguin Arsene dan Gina. Tapi sekarang udah buat masalah lagi aja. Hadeh, hadeh. Lalu Nicholas dipanggil ke ruang BK untuk menghadap Bu Ririn dan Bu Endang. Kamu buat masalah lagi di palace? Iya, Bu. Udah ibu bilang ya. Kalau kamu melakukan kesalahan lagi, kamu penuh apa? Jadi nanti pulang sekolah, kamu bilang ke orang tua kamu untuk menghadap Bu Endang. Baik, Bu. Di rumah Nicholas. Ma, mama sama papa dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Kamu ngapain aja sih, Nicholas? Sampai kita dipanggil, taser Anda tidak berguna. Ma, maaf, ma. Udah, kita gak mau menghadap kepala sekolah kamu. Kamu pindah sekolah aja, biar masalah ini meredah. Maru kami kalau dilihat wali murid lain. Tapi, ma, aku cuma ngukul kepadanya. Dan dia sama sekali tidak berdarah. Mama tidak peduli. Pokoknya kamu harus dipindahkan ke sekolah yang baru. Besok kan harinya. Akhirnya, sekolah kita damai ya. Iya nih, akhirnya. Eh, itu Mona dari anak kelas 10, bukan sih? Itu diapain sama April dan Chris? Eh, iya itu Mona. Ayo kita samperin aja. Kayaknya ada yang gak beres di sana. Lalu mereka berdua lari ke tempat April. Chris dan Mona berada. Dan Gina yang sedang minum jus langsung membuang gelas jus ke tempat sampah. Eh, Mona, kamu gak apa-apa? Iya, pun gak apa-apa, Pak. Pergi sana kalian berdua. Jangan gangguan di kelas. Dasar perandalan. Ayo, Kak, oka. Seduluh Mona, kakimu sampai berdarah itu. Oke, Kak. Makasih ya, udah bantu aku, Kak. Iya, gak apa-apa. Santai aja. Mona pun kembali ke ruang kelasnya dan bel istirahat pun selesai. Arsene dan Gina pun pergi ke kelas laboratorio fisikal. Anak-anak, nanti saat pratikum. Jangan dikunci ya, pintu labnya. Dua jam kemudian. Eh, Arsene, gini. Saya minta tolong ya, ambilkan lembar kejayaan siswa tentang teks anekdot yang ada di perpustakaan. Baik, Bu. Baik, Bu. Di perpustakaan. Eh, Gina, mau tanya dong, kamu tahu gak kenapa tadi kita diajarin kalau lagi praktikum itu, gak boleh ngunci pintu? Oh, gitu. Keesokan harinya, Gina chat ke Arsene bahwa dia tidak masuk sekolah hari ini karena setangga selang flu. Isi chat Gina dan Arsene. Arsene melaksanakan harinya di kelas seperti biasa. Saat istirahat, Eh, anak cupu, kamu ngapain sih dekat-dekat sama Arsene dan Gina? Mereka itu korban bullying. Kalau kamu dekat-dekat sama mereka, kamu juga bakalan ikut dibully. Emang kenapa, Kak? Kak Arsene dan Kak Gina baik kok ke aku? Terus, kita gak baik itu ke kamu. Arsene melihat kejadian itu lalu mengambil yang mereka berikan. Apa-apaan kalian kakak kelas tapi gak kasih contoh yang baik ke adik kelasnya. Udah-udah, pergi sana. Arsene dan Mona berjalan ke ruang BK. Permisi, Bu. Iya, silahkan. Kenapa? Ini, Bu. Tadi saya melihat Mona dibully sama April dan Chris kelas 11-2. Kenapa kamu bisa bilang gitu? Saya melihat langsung, Bu, kejadiannya. Kalau tidak ada bukti, maaf saya tidak bisa percaya. Sabar ya, Kak. Kita cari buktinya dulu aja. Lalu mereka berpikir bagaimana caranya agar mereka mendapatkan bukti. Eh, Mona. gimana kalau saat mereka berdua ngebully kamu, nanti aku diem-diem ngerekam. Boleh tuh, Kak. Paling nanti istirahat aku dibully sama mereka lagi. Yaudah, nanti aku videoin ya. Kamu gak apa-apa kan? Nanti kamu dibully sebagai bukti. Gak apa-apa kok, Kak. Ini kan buat kebaikanku juga. Saat istirahat ketua. Kamu tadi ngelapor ke BK ya? Enggak kok, Kak. Ala, jangan bohong. Tadi kita lihat kamu sama asal masuk ke ruang BK. Enggak, Kak. Ah, ya udahlah. Biarin aja, Chris. Mending kita naik aja. Biarin aja anak ini. Hahaha. Ayo naik. Mona, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Kak. Ayo kita kasih bukti ini ke BK, Kak. Di ruang BK. Ini, Bu. Kita udah ada bukti kalau April dan Chris mau gue dimana. Ya ampun. Maka sama sekali gak belajar dari kejadian Nicholas. Maaf ya, saya tidak percaya pada kalian. Nanti pasti saya berjendaka berdua hukuman. Baik, Bu. April dan Chris pun dipanggil ke ruang BK. Kalian gak belajar ya dari kejadian Nicholas. Maaf, Bu. Kalian saya hukum selama tiga hari harus belajar di perpustakaan dan meminta tugas pada guru-guru karena kesalahan kalian ini. Dan jika kalian tidak melakukan kegiatan tersebut, kalian akan saya beri surat penyataan. Baik, Bu. Arjen, Gina, dan Mona pun akhirnya bisa menjalankan harinya dengan damai karena sudah tidak ada lagi yang namanya bullying di sekolah tersebut. Terima kasih telah menonton!